Benarkah, Ayah Habib, anak hasil di luar nikah, tidak sah pemberian namanya jika menggunakan nama binti dari ayahnya? Ini ada tamu dari... Ada tamu dari Kalimantan Selatan, tanya dari Kalimantan, bersama Renda. Ada yang berdua. Lailahilallah, itu umurnya Allah selamatkan kita semua ya. Ada hal-hal. Yang kita lihat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang dipastikan itu anak hasil zina. Karena kepastian anak hasil zina itu, perempuan yang hamil, gak ada suami sama setahun. Gak punya suami dia sampai anak itu lahir. Atau dia hamil, kemudian sekitar hamil 6 bulan, baru dia nikah. Sehingga 4 bulan setelah nikah, anak itu lahir. Maka anak ini dipastikan anak zina. Karena minimal itu 6 bulan setelah nikah. Kalau bayi lahir 6 bulan setelah nikah, maka anak itu halal. Maksud kepada suaminya, kepada bapaknya. Tapi kalau setelah nikah, gak sampai 6 bulan lahir. 5 bulan lahir, maka ini dipastikan anak dari zina. Kalau anak itu dari zina, gak punya bapak dia. Maka kalau dia laki, binnya ke ibu. Binnya ke ibu. Kalau dia perempuan, binti, ibu. Gak ada bapak. Seperti Sayyiduna Isa bin Maryam. Tapi Sayyiduna Isa mojizah. Mojizah. Karama daripada Siti Maryam. Perempuan yang suci lahir, memang tidak disertai laki-laki satupun. Maka Sayyiduna Isa gak punya bapak. Tapi kalau ini kan haram. Kasusnya, tidak punya bapaknya sama. Kasus tidak punya bapaknya sama. Walaupun Sayyiduna Isa sebagai mojizah untuk beliau. Tapi yang dari zina, yang nama ayat. Tualahal. Tapi kasus gak punya bapaknya sama. Kita bahas kasus gak punya bapaknya. Maka anak sayyiduna, dia laki-laki binti ke ibunya. Dia perempuan binti ke ibunya. Tapi gak punya bapak. Saya. Nah, bisa. Baik, selanjutnya. Datangnya dari Sofi.